Langsung menyambung pertanyaan ke Mas Umam, seberapa serius kalau Mas Umam melihat PDIP untuk mengusung Anis, selagian juga PDIP kan juga nggak bisa mengusung sendiri, pasti harus ada komunikasi dengan partai lainnya. Iya, kalau keseriusan PDIP tentu Mas Siko yang bisa mengkonfirmasi. Jauh nggak kita konfirmasi. Dan hasil konfirmasinya, ya masih belum pasti. Ditanya tanggal 14, Jakarta masuk nggak? Belum tahu. Tapi kalau misalnya kita bercermin dari apa yang terjadi misalnya di Sumatera Utara, itu kan sebuah politik zigzag yang begitu vulgar. Bagaimana seorang Pak Edi Rahmayadi yang kemarin menjadi bagian dari koalisi perubahan, mendukung Anis Baswedan, didukung oleh tiga partai ya, PKB, kemudian Nasdem, juga PKS, justru per hari ini diusung oleh PDIP. Artinya bahwa PDIP dalam situasi yang tampaknya di-corner oleh sejumlah kekuatan besar, terutama di game ini, tentu harus mencoba untuk bersikap realistis. Meskipun realistis itu juga harus dihitung betul apakah memang memungkinkan atau tidak. Nah, dalam konteks Jakarta, realitasnya memang tidak mudah karena Mas Anis sendiri dalam posisi non-partai. Kalau misalnya Mas Anis menjadi representasi dari partai, salah satu partai, maka skema pembentukan koalisi akan jauh lebih mudah. Nah, sekarang problemnya bukan menjadi bagian dari partai. Kalau misalnya kemudian PDIP mengusung, pertanyaan dasar dengan partner siapa? Apakah PKS masih stay? Atau PKB? PKB misalnya. Nah, kalau misalnya kemudian PKS stay, maka informasi yang belakang berkembang itu kemudian menjadi hilang. Di saat yang sama, kesempatan PKS untuk berharap, bergabung di pemerintahan baru, maka akan lenyap, gitu. Karena harapan itu bukan harapan isapan jempol. Karena presidennya PKS saja meminta, untuk tidak mengatakan meminta-minta. Meminta. Ya, kalau misalnya ngajak-ngajak ya, jangan hanya ngajak Mas Dem dan PKB. Ajak PKS juga. Ini bahasanya begitu vulgar dalam konteks komunikasi politik dalam panggung besar, ya. Nah, oleh karena itu, tampaknya ada kalkulasi kepentingan ekonomi politik yang jauh lebih prioritas bagi PKS, yaitu mengamankan posisi termasuk di pemerintahan baru. Nah, kalau misalnya kemudian kita baca PKS tampaknya sudah tidak akan ke Mas Anies lagi, misalnya, apakah kemudian PKB? Nah, kalau misalnya PKB memiliki keberanian untuk beristihad, mengusung Mas Anies, bergabung dengan PDIP, tentu ini akan jauh lebih menarik, ya. Artinya bahwa nanti tidak ada kotak kosong, kemudian potensi kompetitifnya juga lebih terbuka. Nah, tetapi kalau misalnya kemudian PKB berani mengambil istihad politik itu, maka selalu akan ada pertanyaan. Apakah ada konsekuensi dari pilihan politik itu? Jangan-jangan. Kalau Mas Anies melihatnya bisa ada. Kalau dalam bahasanya Mas Anies tadi. Banyak yang khawatir loh. Jangan-jangan dengan keberanian itu, Cak Imin bisa di-erlanggakan. Misalnya gitu, misalnya ya. Karena bagaimanapun juga menghadirkan panggung kepada Mas Anies, yang Mas Anies sendiri memiliki potensi kemenangan lebih besar, elektabilitas lebih terbuka, memiliki basis pemilih loyal yang bisa saja, kalau misalnya kemudian Anies maju, PKS maju, akan terjadi split ticket voting. Karena kepercayaan basis pemilih loyal kepada Anies juga relatif tinggi, dibanding misalnya ketika PKS mengusung Pak Suswono bergabung dengan RK. Nah ini yang kemudian, padahal mereka memiliki basis pemilih loyal yang sama. Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Nah oleh karena itu, harus dihitung betul. Kalau misalnya memang PKB memiliki keberanian itu, diapresiasi, meskipun sekali lagi pertanyaannya, negosiasinya seperti apa? Mas Anies bergabung dengan siapa? Apakah dari PKB atau dari PDIP? Kalau dari PDIP, berarti PKB sodakoh. 10 kursi, tiket kepada Mas Anies, for free. Nggak ada kalkulasi apapun. Atau sebaliknya, apakah memungkinkan PDIP berbesar hati, demi sebuah perjuangan, melakukan perlawanan pada Kim, kemudian memberikan tiketnya kepada Anies Baswedan? Apakah itu mungkin rasa-rasanya... Jangan dijawab dulu dong. Jangan dijawab dulu dong. Biar pasti kok yang menjawab itu. Pusatnya tidak ya. Ya. Ya, kita kembali saat lagi. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan. Bang Ciko, tadi kan ada pertanyaan dari Mas Umam. Rasa-rasanya udah terputus tuh, biar Bang Ciko yang jauh. Rasa-rasanya akan gimana nih nantinya? Tadi kan semua kemungkinan-kemungkinan sebut. Cuma ada satu kemungkinan yang nggak disebut. Ya kan? Bahwa Anies Baswedan kemudian berkat TAPDI Perjuangan. Oh, bisa. Bisa aja. Ini kan politik. Ini kan kemungkinan. Bahkan kemungkinan. Kemungkinan. Bahkan gini, kemungkinan PDI Perjuangan mendukung Ridwan Kamil. Itu kan ada juga kemungkinan. Ada. Sekecil apapun, ada kemungkinan. PDS pun juga menawarkan yang sama. KTA udah setiap buat Anies Baswedan. Tapi Anies Baswedan nggak mau. Nah, sekecil apapun, ada kemungkinan-kemungkinan. Tapi kan kita lihat dulu lah. Ini sebenarnya gini. Bagi daerah-daerah lain, 27 Agustus, 28 Agustus ini tengah waktu pendaftaran ini seakan lama. Seakan sebentar. Tapi bagi sebagian daerah, sepertinya akan lama rasanya. Seperti di DKI rasanya ini akan lama. Karena kalau kita lihat, orang ini kan rumornya yang keras adalah PKB, Nasdem, PKS udah ke Kim Plus. Tapi kan sebenarnya belum juga. Secara definitif belum. Ada siapapun yang menandatangani kertas dan lain-lain, kita belum lihat itu. Nggak lihat itu, ini masih pembicaraan, orang ketemu orang, lalu langsung diartikan seperti itu. Ada komentar-komentar dari beberapa tokohnya, bahwa seperti saya tadi, semua ada kemungkinan. Lalu kemudian di framing ke arah sana, supaya lebih menarik lah berita. Nah ini yang sebelum plus-plusnya ini di Bang Ciko, artinya yang akan dirangkul oleh PDI Perjuangan agar tiketnya ini terpenuhi untuk maju di Jakarta, Nasdem, PKB, atau PKS. Bahasanya selalu akan dirangkul oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan juga, orang pengen ngerangkul juga, bos. Kita punya kursi kedua tertinggi di DKI Jakarta. Biar bagaimanapun juga, kita punya basis masa yang begitu kuat, yang begitu fanatik, yang nggak akan goyang kemana-mana. Ini udah bisa dipastikan. Seperti juga PKS misalnya, kan itu ada gitu. Walaupun PKS kemarin mungkin suaranya meninggi di DKI karena apa? Ada cocktail effect mendukung Anies Baswedan. Menambah dua kursi kan? Tapi kan dua kursi itu lumayan, sekian persen lah. Dan sayang banget kalau udah dapet cocktail effect kemudian ditinggal. Itu kan juga nggak etis lah ya. Tapi kembali lagi, kalau kedekatan secara ideologis, sebenarnya dengan semua partai politik kan sebenarnya sama. Mana sih partai politik yang nggak percaya sama Pancasila, Bineka Tengah Ika kan nggak juga. PKS juga nggak mungkin akan mengatakan itu kan. Tapi pada prinsipnya, kita sedang menjalin komunikasi memang antara yang lain, mungkin lebih sering dengan PKB misalnya. Ada skema-skema peluang-peluang yang juga disiapkan begitu ya, termasuknya tadi itu. Oke. Nah nih, tadi udah pernyataan, kayaknya lebih deketnya ke PKB. Bang Rizal, gimana? Sakit nggak hatinya? Tapi kan harapan kita kan tetep dia disiapkan itu tadi ya. Nggak perlu ada sakit-sakitan di Indonesia ini. Kita punya Pancasila ya. Ada ketuhan yang manisah. Ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya kan? Ada persatuan Indonesia. Saya tidak suka dikotomi dari dulu, nggak suka. PKS itu dibilang ideologinya cocok dengan PDP, siapa bilang? PKS nggak cocok dengan PKB. Ternyata kemarin kita berkoalisi dengan PKB. Dan PKB paling banyak dapat kursi di Jakarta tambahan dibanding oleh PKB. Di mana-mana PKB lebih banyak. Di kampung saya, di Padang Priaman, nggak ada kursi sekarang, 5 kursi. Juara. Juara tiga berjuara berapa? Juara tiga berjuara dua di sana. Nggak ada kursi. Karena dukung Anis, dia dapat kutu alat fag yang sangat luar biasa. Di Pekumbur kampungnya Arifadil. Banyak suara PKB di sana. Tadi nggak ada. Nah, dia juga juara juga di sana. Di Pekumbur kampungnya Arifadil. Nah, di kampung saya juga. PKB malah turun suaranya di Padang Priaman. Nggak dapat pimpinan lagi sekarang turun nomor tiga. Sekarang jadi nomor lima atau nomor? Sekitar nomor lima lah sekarang PKB di sana. Nah, saya kira kalau PKB paling banyak dapat kutu alat fag dari Anis, saya kira nggak juga. Paling banyak itu adalah PKB sama Anis. Paling banyak. Nah, itu boleh kita uji. Oke. Secara fakta di lapangan, siapa paling besar kutu alat fag yang dapat mendukung Anis. Itu PKB sama anak-anis. Mas Umam, bukan PKB. Jadi tiketnya Anis ini lebih berat kemana, Mas Umam? Singkat saja. Kalau tiketnya per hari ini menjadi semakin blur, karena sepertinya konsolidasi Kim Plus itu semakin real. Dan apa yang terjadi di Golkar per hari ini, itu menjadi sebuah cermin yang cukup serius. Bagi partai-partai, terutama dari koalisi perubahan. Lainnya itu kehatian lagi. Kehati-hatian. Kemudian untuk menunjukkan firm dalam konteks bagaimana membentuk koalisi. Karena ternyata variable pilkada itu menjadi salah satu faktor yang bisa menciptakan eskalasi. Termasuk juga potensi bergabung atau pisahnya dalam konteks kekuasaan ke depan. Nah, ini yang kemudian tampaknya akan menjadi bahan refleksi cukup mendalam. Kontemplasi dari teman-teman di partai Kim dan juga plusnya itu. Supaya kemudian tercipta. Kalau misal pendekatan per hari ini, kalau misal memang betul, negosiasi dan juga kompromimnya yang dilakukan selama ini sudah firm, rasa-rasanya menjadi agak sulit ya untuk tercipta koalisi baru. Kalau misal demikian, yang bisa dilakukan PDIP adalah harus confirm dan lebih yakin, terutama ya terpaksa mengkabanyikan kotak kosong. Baik. Kita nantikan siapa yang akan memberikan tiket kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta. Terima kasih banyak, Bang Ciko. Dan juga Bang Revisa sudah bergabung pada hari ini. Saya selalu, Assalamualaikum.